tes 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 123 tes tes 123 oke halo guys back lagi di channel gua hari ini hari bakal lanjut lagi nonton anime yang berjudul episode Gundam the wish from Mercury episode kelima kayak gitu ya jadi di episode sebelumnya bisa dibilang akhirnya perkenalkan karakter baru yaitu adalah si cucu gitu ya si cucu yang akhirnya berteman kita sama si soletha yang dimana dia itu bencibal spesien tapi ya karena dia tahu bahwa soletha itu bukan itu enggak sama seperti spesien pada umumnya gitu ya jadi jadi dia maulah berteman kayak gitu dan esok kemarin juga bisa bilang kayak memperlihatkan banget seberapa tingkat rasis gitu ya diantara F5 RCN termedan spesien gitu khususnya spesien yang bener-bener kayak mengintimidasi asian gitu nah itu masih nanti bakal mengerucut ke perang si feeling gua dan itu nanti mungkin memasuki core kedua atau pertengahan core pertama nanti gitu soalnya ya kita masih belum tahu gitu ya atau mungkin akhir-akhir core pertama baru nanti perang gitu tapi ya kayak gitu jadi langsung aja kita mulai untuk episode kelimanya oke Nesot lima kita mulai saja satu dua tiga Wow duel ya Oh sure ini duel siapa nih Oh Ellen iya Ellen hehehe duel wuuh gila Ellen satu lawan tiga cok wuuh 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 dua jatuh jok gila gila Hai kalah cok tiga-tiga aja jaring elan opi kah Hai elan gila Oh ya kalah tahu ini dia wuuh 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 orang-orang yang ditingkatkan orang yang ditingkatkan ke Hai yo 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 Hai orang yang ditingkatkan elan kah maksudnya nomor empat Oh iya elan orang-orang yang ditingkatkan untuk gunanya dia ada di sini oke kita bakal ngelihat bakal fokus ke elan kah menarik sih soalnya elan ini disebut orang yang ditingkatkan itu maksudnya orang yang ditingkatkan itu apa gitu loh Apakah dia itu terlibat dalam suatu misi gitu ya bahasanya Oh kurek kiramekukesikini hobi komu koko kadeki Tando nela dan kita nggak ngelak seleta juga ya selesai kemana saya tahu gimana kaki tadi saja ada kayak semacam gua atau organisasi atau apa gitu ya ya gimana dia itu mungkin menaungi elan gitu kan menaungi elan dan ada pengen juru elan untuk menyelidiki terkait dengan Ariel gitu atau si robotnya atau Gundam nyasi seleta gitu ya untuk dan memastikan bahwa apa-apa apakah itu Gundam atau bukan gitu dari mereka berspekulasi bahwa itu Gundam tapi itu apa namanya permasalahan Gundam sebelum itu tentang yang bio apa tadi bio something-something itu mengaruhi pilot itu sudah diselesaikan gitu jadi istilahnya mereka tertarik lah makanya pengen nyuruh elan untuk mengeserti menyarikat lebih dalam gitu Oh baik deh lagi Iya lagi ini Ariel ya saikiono misterius gimana ya udah lagi ngeramal gitu udah lagi diramal gitu cuy enggak orang tidak ada di sini siapa dia pencari siapa iya hahaha elan kah iya diajak gendet diajak gendet co tapi ya kita udah tahu ya intensinya Alan kenapa dia ngerti gendegi suletah karena sulet itu menarik dan mungkin nanti di apa tuh namanya juga ada ada tujuannya juga untuk yang ibu-ibu itu tuh yang organisasi itu iya pangeran es gila gila elan si kule iya sesungguh cucu Lady Prospera iya 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 tapi lady nggak Lady Prospera aku rambutnya hitam ya bukannya rambutnya kayak suletah gitu ya Hai singguh agak-agak coklat atau lupa kali ya file apa nih file Oh iyalah fix perang ini aja dan si ibunya sulitani dari jadi seberapa sih bakal menjadi salah satu apa ya proper perangannya file ini apakah yang tadi kau gede-organisasi-organisasi yang tadi tuh yang bilang enggak mereka orang yang ditingkatkan itu ini orang-orang ini Oh what orang yang ditingkatkan Oh Oh oke dia itu juga orang yang ditingkatkan juga dan berarti Sam tingkah atau mungkin elan ini kayak iya berarti apakah dia itu kayak pernah pakai sistem Gundam mungkin dan akhirnya disebut sebagai orang yang ditingkatkan gitu loh ini bajakwatan jenis terhasil berapa awal gitu jadi ya Bapalah kita lihat kita si elan ini kayak gimana gitu ya cucu sampai kecaya teman ini wali oh 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 ya Ride ya hahaha jahat juliet cemburu gitu ya tunangannya ngerti gitu loh karena si Elan ini dari keluarga besar gitu ya ini ketat disuruh apa-apa tanding ya bahasanya ya kencana itu tanding gitu ya ya uh 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 si sundere ya penasaran nggak ya mereka kayak taruh gitu Cuy eh bukan Oh oke jadi dia itu pengen ngecek cuy ya sekaligus pengen nyari informasi dengan gedok rencan ya gila kata-katanya Cok Ellen Ellen um Oh ayo yu iya masalah jalan yang atau jawabin yaitu Oh itu Vita sia makasih Elan kah bukan waktu bisa ya Oke dengan sih seorang ini bukan bisa seolah tahun ya Oh udah mau nyari tahu deh Oh Iya jadi deh kayak pakai tubuhnya dia cuy gun format hai 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 berbeda dengan kisbah apa gitu loh si Elani Kenapa jadi pasaran gua pasisi Elani pasti pernah mungkin something-something yang berhubungan sama Gundam cuy hai 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 tetapnya sesuatu atau mungkin dia tuh makhluk buatan kah gua langsung cuy Hai gua gua gila cowok hanya oke 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 ngerti sih bukan manusia kayaknya apa gimana tadi bilang aja ini bingung aja dua leh aja Oh gue datang kesana coba pengen ini doang aja udah diterima lagi aja gila gue lagi dapat kartu development parah kece gila susu derek emang aja tiga keluarga besar ya sih aja sih gua deh loh gila sih iya apa pasti tiba-tiba kayak feeling gue gue kalah sih elan menang kayaknya tapi bakal terjadi tuh kayaknya kalau kalau taruhannya diajak diajak ini gua gue enggak pasti kalah aja sih gue yakin kok soalnya elan ini kayak opi cok Hai memperebutkan seleta gila gila gue aja gue dapet cuma gue nih dari yang awal jadi kayak ngeselin gitu ya sekarang jadi kayak apa ya udah sepakai siapa nih si Hai bukan robot telah masih rusak the word hitam elan keres parak parak to oke tipe baru juga Oke itu tipe baru dari file ya file itu bener ya tadi file itu yang maksudnya yang menaung isi elan cuy keluarga elan oke wuhh banyak banget ya oke berarti kalau kita lihat tadi berarti harusnya sih si Suleta enggak tahu ya terkait dengan apa namanya Gundam yang bisa nyambung ke diri dia gitu ya itu kalau dia tahu opi coba coba praktek Oke bet Oh oh Gundam what the pake Gundam juga kode nilai paramet berarti ya genggah untuk Gundam berarti betapa aku akan keluar gua keluarga file itu ngebangin Gundam Hai apa itu mas jatah apa tuh Oh gila cok Oh DJ iya oke Oh ya mirip kayak si Suleta ya nah file Senpai Oh what Oh dia itu mantan-mantan dari Osart berarti ga ya mungkin satu satu tim sama si Lady Prospera sebelumnya cuy di prolog jadi ngembangin gun format lagi cuy wow gila Gwel tapi susah sih soalnya Oh no di stun ya pokoknya efek kejut-kejut itu gila di kunci Cok kayak elektromagnetik itu jadi kayak dia tuh kayak efek kejut gitu jadi kayak nggak bisa gerak Overlord Oh kalah ya gua kan ya udah masih kalah maksud gua yang elan opi Cok No Gwel Hai Hanya Gundam gitu ya ya kan Hai Hai winner elan Oh iya terima duelnya gitu kan eh Eriel Oh iya akhirnya dikasih ke dia ah ah hajir hajir pergembangan aja makanya kesini ya ini menarik loh maksudnya ada ada pihak lain yang ngembangin gun format anjir pihaknya itu adalah keluarga Payil tadi dan itu ada keluarga si alan eh elan alan anjir elan jadi sebagai orang yang ditingkat karena seorang yang ditingkatnya itu mungkin adalah orang-orang yang menggunakan Gundam kayaknya yang punya sistem premit di dalam tubuhnya mungkin atau kayak gimana nggak tahu mungkin gua apa ya mungkin gua tarik tuh sebenernya adalah ini sih sebenernya adalah si siapa tuh namanya elan ini dia itu manusia apa bukan gitu loh maksud gua soalnya apa namanya dia nggak tahu ibunya tadi bilang sudah nggak punya tentang kayak samti-samti seperti ulang tahun gitu ya dari bilang dia tuh pengen bahas dendamah bahas dari itu ke siapa gitu loh dan yang bikin gua persan tadi adalah tadi yang ketemu sama Lady Prospera tadi ya yang mungkin pengembang daripada yang gan format itu mantan kohai daripada si Lady Prospera mungkin sudah pernah satu tim dulu ya lagu yang bersengkelkan oke habis ya oke oke ya kita ada kelima dari mobil shoot Gundam The Witch from Mercury ya kita ada kelima ya dari mobil shoot Gundam The Witch from Mercury jadi buat gua ini menarik sih karena banyak hal yang akhirnya di reveal ya di mana ternyata ada keluarga lain gitu ya ada keluarga atau perusahaan lain yang dimana yaitu mengembangkan kembali gun format gitu ya bahasanya yang dimana itu adalah si tadi siapa tuh nama gua lupa pokoknya yang keluarga file gitu ya tadi sih eh tadi nyebutin kalau misalkan Lady Prospera itu adalah senpai nya yang artinya mungkin mereka itu mungkin si cewek ibu-ibu itu tuh ya itu mungkin pernah satu tim sama sama si Lady Prospera gitu ya bahasanya jadi pernah satu tim mungkin di Oster lah bahasanya jadi istilahnya dia keluarga file itu akhirnya mengembangkan kembali gun format gitu kan dan si cewek ibu itu tuh yang tadi kita bersama Lady Prospera itu bilang kalau misalkan mencurigai ya istilahnya bahwa Arial itu adalah soal dalam sebuah Gundam gitu ya gun arm gitu guys saya disebut Gundam Gundam ya dimana sudah di apa tuh sudah menyelesaikan masalah di bio apa gitu tadi namanya jadi kayak masalah yang akhirnya menimbulkan efek pada pilot gitu Nah itu apa namanya itu sudah diselesaikan di aerial Nah itu pengen dicari tahu tuh sama si ibu-ibu itu melalui si Elan gitu makanya diajak Kencan kan istilahnya si Suleta gitu nah kira Elan ngajak Suleta Kencan nah disitu akhirnya dia apa namanya maka Ariel karena pas dia pakai Ariel dia itu ternyata pas dia maka Ariel pakai Premit tadi Prem itu gua nggak tahu ya sistemnya kayak gimana mungkin kalau lain tahu bisa komen di bawah gitu tadi mungkin semakin tinggi perminta maka dia itu bakal semakin intu ke dalam Gundamnya dan itu ternyata apa tuh namanya ketika lu ketika lu itu masuk ke dalam apa tuh namanya sistem Premit tadi yang kata menggunakan sistem Premit tadi itu tetap lu bisa gerakin badannya Gundam itu kayak gerakin badan lu sendiri dan itu kan memang tujuan ideal daripada menciptakan Gundam gitu kan yang dibilang sama yang di prolog itu gua cuma nama lupa nama dokter siapa gua atau dokter masih ada atau enggak gitu ya Eh apa tuh namanya waktu karena bilang tujuannya itu adalah menciptakan Gundam itu kan adalah untuk apa tuh namanya bisa membantu orang-orang itu agar bisa beradaptasi di luar angkasa gitu karena kan elton meh ke sistem ngomong-ngomong ekosistem berat situasi di luar angkasa apa namanya untuk membantu manusia-manusia untuk bisa beradaptasi di luar angkasa kayak gitu karena makanya waktu pada saat si Elan itu mencoba Ariel itu adalah ya salah satu Gundam yang berhasil memenuhi tujuan itu gitu jadi istilahnya makanya itu kayak pas kirakin tangan itu kan tangan juga gerak juga gitu kan tapi yang bagusnya adalah yang pas dia ngebuka tangannya ketika misalkan gue udah pakai tipe tipe-tipe gun format yang lain gitu ya di dalam kulit itu kan kayak ada yang nyala-nyala gitu kan gua nggak tahu nyala-nyala itu apa ya Engkau toko main di bawah Mungkin tuh bagian dari premitnya itu premet premet premetnya tadi gitu ya dan ternyata itu enggak enggak nyala waktu pada saat makanya sih Ariel gitu jadi istilahnya bisa jadi itu itu gara-gara mungkin ada hubungannya dengan gara-gara yang diprolok dimana apa namanya sih eh suletha gitu ya bahasanya dia eh apa namanya mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa gun format atau khususnya gun arm gitu atau Gundam itu kaptennya bisa menjadi seperti itu itu masih belum jelaskan karena bahkan itu pun juga terjadi secara enggak nggak sengaja gitu karena apa tuh nama gitu kan ke spekulasi gua sekarang itu ya adalah sisuletha Tuhan ngajak ngobrol si Ariel gitu ya waktu pas masih bocah gitu yang diprolok dan mungkin gara-gara dia ngobrol ngobrol itu dan ditambah sama Ariel itu adalah bisa dibilang ya punya kesadaran sendiri gitu ya dan waktu kan ibunya sendiri ya sih Lady Prospera kulupan nama-nama sebuah siapa ya kan apa tuh namanya eh belum bisa bisa melewati layer ke-33 layer ke-33 itu maksudnya mungkin pyramid ke-33 mungkin atau kayak gimana gue juga enggak tahu gitu ya lupa waktu itu pokoknya sistemnya mungkin kalau tahu bisa komen di bawah kali ya soalnya gue juga agak-agak lupa aja mungkin karena belum terlalu dijelasin banget gitu ya jadi istilahnya yang gua tahu adalah penggunaan gun format itu ada kayak pyramid sekian mungkin semakin tinggi angkanya semakin tinggi juga tenaganya mungkin tapi efek samping kepada pilot semakin tinggi nah bedanya ini adalah kalau untuk yang ariel pyramid itu enggak berlaku jadi setelahnya apa tuh malu tuh lu tuh bener-bener udah jadi arielnya tanpa adanya kayak efek samping kepada pilotnya yang gua ngerti sih kayak gitu gitu ya mungkin kalau dari ucapan kamu kayak kalau ada yang salah bisa komen di bawah tapi yang jelas adalah apa namanya yang jelas adalah ariel ini bisa dibilang gundam yang sempurna gitu ya makanya si elan ini pengen merebut si ariel ini makanya di akhirkan setelah dia ngalahin duel gitu ya dia pengen ngajak duel suletha untuk mengambil ariel dengan jaminan bukan apa dengan taruhan itu adalah ariel kalau misalkan dia menang ariel jadi milik dia kalau misalkan dia kalah Ariel tetep si suletha dia nggak bakal ngambil ariel gitu aku nggak tahu tuh misalnya bakal menang atau kalah gitu ya karena kalau feeling gue sih kayak bakal menang si suletha gitu ya dan gua nggak tahu apakah hubungan mereka tetep bakal harmonis lagi atau enggak gitu maksudnya kayak soalnya kan si suletha ini kan memang tertarik banget sama elan gitu kan karena apa namanya mungkin ya karena ya tadi dia akan pengen kencan pengen ini ya saya satu list to-do listnya dia waktu sekolah gitu istilahnya ya ada seneng lah istilahnya ya mungkin ya karena ya ada kan straight gitu ya bukan seorang yuri gitu jadi ya mungkin memang disini teman dibuatnya itu ya elan mungkin love interestnya gitu dan elan itu op cuy jadi dia itu apa namanya ya orang yang bisa dibilang menggunakan gun format gitu ya pilot yang mungkin gua nggak tahu gimana caranya bisa menggunakan premit dan menggunakan gun format dan keluarga play file mengembangkan gun format itu nah tujuan elan ini sebenarnya hal yang cukup menarik lain adalah elan ini sepertinya enggak tadi ya enggak kenal sama ibunya terus enggak kenal sama maka ulang tahunnya itu udah juga nggak tahu gitu udah bener nggak punya ulang tahun itu membuat gua kayak nih ngira bahwa si elan ini apakah dia itu manusia buatan gitu loh istilahnya kayak kan juga jaman modern gitu tapi kayaknya nggak ada sih manusia manusia-manusia buatan itu kayak di jaman gundam buat sini kayak belum ada gitu ya atau memang ada tapi apa gitu gua nggak ngerti mungkin apakah dia itu manusia tapi itu nggak ngerti nggak inget tentang masa kecilnya atau gimana dan yang dia inget adalah bahas dendam tadi gitulah bahasanya bahas dendam kepada siapa itu sebenarnya yang bikin gue penasaran gitu loh bahas dendam itu kepada siapa gitu loh si elan ini tadi yang bilang kalau misalkan dia tuh tahan bahas dendam udah belakang gitu kan istilahnya komisar itu adalah orang yang ditingkatkan gitu loh apakah bahas dendamnya itu berhubungan dengan orang yang ditingkatkan itu maksudnya orang yang ditingkatkan itu adalah apa namanya orang-orang yang mungkin diinjek something-something yang berhubungan dengan premit dan akhirnya membuat mereka itu bisa menggunakan gun format kayak gitu mungkin seperti itu mungkin ya itu baik lagi ke spekulasi gitu jadi orang yang ditingkatkan adalah orang yang bisa menggunakan gun format dan elan itu adalah salah satu orangnya gitu loh dan dia menilai bahwa si a gede makanya dia tuh tertarik sama si eh apa namanya tertarik sama si eh suletah karena dia tuh mengira bahwa diri dia itu sama seperti suletah gitu tapi ternyata pasti pasti apa namanya pasti cek itu ya Ariel nya dan ternyata ya itu berbeda gitu gitu loh bahasanya si si suletah sama dia elan itu memang berbeda gitu makanya dia kasuh kayak hah lu mencegalkan banget ya kayak gitu-gitu nggak seperti sebelumnya yang bener kayak ngomongnya itu langsung kayak inilah gitu ya pakai dia itulah itu elan gitu ya ini menarik banget kamu juga kita akhirnya bisa ngelihat karakter elan sebenarnya gitu ya dan tujuan dia dan teteh dia tuh penyegar format juga blablabla keluarganya dia juga tata yang ini dan ternyata itu dikembangkan sama salah satu kohaya atau junior daripada si Lady Prospera mungkin mereka pernah satu tim di Oster atau kayak gimana kita masih belum tahu gitu ya dan apa namanya yang bikin gua kayak apa ya bikin gua kayak wah gila sih ini itu adalah si Guell gitu loh gila aja gue itu kayak pas tahu bahwa si eh apa namanya si suletah itu sama si eh elan tuh kayak kencandang suka ya gimana tempat ya kayak gitu kayak sudere banget jadi kesini kayak aku itu aku itu eh apa namanya eh nge-propos kamu itu bukan itu maksudnya gini-gini gini-gini sudere cowok akhir duel dan itu nerima lagi ya maksud gak dia itu apa ya taruhannya itu adalah dia itu nggak pengen agar si eh elan ini deket-deket ke suletak karena si elan ini kan salah satu dari tiga keluarga besar gitu kan dan itu nggak pengen siswa itu terlibat dengan itu dan itu artinya peduli gitu ya sama suletak gitu kan gila gue lanjir gila sih gue suka sih sama gue gue jadi respect sama gue jadi sumpah gila-gila seperti ini sih tapi ya meskipun dia kalah ya tapi apa namanya itu itu memperlihatkan banget bahwa memang sih gue ini menjadi salah satu karakter yang like kebelah sekarang kayak gitu dan kita tunggu tinggal tunggu ya episode berikutnya kemungkinan si suletak bakal ngelawan si elan gitu ya jadi apa tuh namanya jadi bakal apa namanya menarik gitu loh terbanyak kayak gimana kayak gitu Oke sekitar juga episode kelima dari mobil set Gundam the witch from Mercury terima kasih sudah menonton jangan untuk di like komen dan subscribe dan nilakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-6 Oke sekitar aja terima kasih bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax